Intro Haleluya puji nama Tuhan Bersama saya Pastor Daniel Benjamin Dimanapun anda berada pemirsa live channel yang setia Saya beri salam di dalam Kristus Yesus Dan saya sungguh bersyukur hari ini kita berjumpa Di dalam program Voice of Life Dan saya percaya sama seperti episode-episode sebelumnya Kita semua diberkati luar biasa melalui program ini Oleh karenanya sebelum saya memulai Mari kita siapkan firman Tuhan, Alkitab ataupun gadget anda Dan juga catatan sehingga anda tidak lupa Atas setiap apa yang akan firman Tuhan sampaikan kepada anda Dan hari ini saya ingin membahas mengenai sebuah tema Yang sangat-sangat penting yang harus kita alami semua Yaitu kuasa Tuhan yang nyata Mari kita lihat di dalam satu perikop Yaitu pasalnya yang keempat dari kitab Markus Ayatnya yang ke-35 Sekali lagi Markus 4 ayatnya yang ke-35 Saya akan bacakan buat kita semua Mari kita menyimak bersama-sama Pada hari itu Waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka Marilah kita bertolak keseberang Nah Bapak Ibu sekalian Ketika Yesus mengajak para murid-muridnya Untuk bertolak keseberang Sungguh kalau anda baca di dalam Markus pasalnya yang ke-5 Ayat yang pertama dan seterusnya Yesus punya satu agenda yang luar biasa pada hari itu Yaitu apa? Membebaskan seorang yang dikuasai oleh legion Atau 6.000 roh jahat di dalam hidupnya Yesus tahu bahwa ini akan menjadi sebuah projek Atau sebuah misi yang pasti sangat-sangat mengetarkan hati Dan pasti roh jahat tidak akan diam begitu saja Itu sebabnya saya ingin sampaikan satu hal Mari ketika kita tahu bahwa Tuhan sendiri yang menuntun di dalam kehidupan kita Jangan pernah gentar Pasti ada pergumulan-pergumulan Ada tantangan dan tantangan Ada perlawanan dan perlawanan Dari kuasa gelap ketika kita mau mengikut Tuhan Tapi mari kita tahu Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang nyata Yang akan lakukan berbagai mujizat di dalam kehidupan kita Dan hidup kita justru akan penuh dengan berkemenangan Yang sungguh-sungguh rindu melihat kuasa Tuhan dinyatakan Katakan amin Amen Karenanya mari kita bersemangat bersama-sama Kita akan melihat bagaimana proses Dan bagaimana Tuhan mengajar kita Untuk berhadapan dengan semua kuasa-kuasa di dalam dunia ini Yang pertama saudara sekalian yang saya kasihi Tuhan Pemirsa Live Channel dimanapun Anda berada Justru ketika Tuhan ingin sampai dan menuju Gerasa di tempat orang gila itu berada Sudah ada perlawanan dari kuasa jahat Karenanya ketika Yesus berada di perahu Para murid bertolak di ayat yang ke 36 37 berkata Lalu mengamuklah taufan yang sangat dasyat Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air Ini bukan ombak biasa Ini bukan sebuah badai biasa Tetapi perhatikanlah ketika kita memiliki rencana yang daripada Tuhan Selalu iblis tidak pernah tinggal diam Selalu dia kirimkan segala sesuatu untuk menahan langkah kita Karenanya kalau ada orang tua yang belum percaya kepada Tuhan Lalu kita ajak ke gereja Biasanya seringkali ada saja masalahnya Ban mobil bocor kah? Tiba-tiba diare kah? Tiba-tiba ada telepon dari teman bisnis yang ingin berjumpa dengan waktu yang bentrok Tapi saya ingin sampaikan sesuatu Jangan pernah berhenti Tetapi terus katakan Pak ada sesuatu yang Tuhan maksudkan buat papa Ayo datang ke gereja Mama sudah begitu lama mama gak ke gereja Ayo jangan hiraukan teman gosip mama Jangan hiraukan teman arisan mama Ayo pergi ke gereja Anak-anak yang belum memiliki orang tua yang percaya kepada Tuhan Mari bergumul bersama-sama Alami kuasa Tuhan yang hebat dan dasyat di dalam hidupmu Kalau ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit Dan ketika mendapatkan vonis dokter Bahwa Anda harus mengaborsi anak yang ada di dalam kandungan Saya ingin berkata satu hal Dokter menganalisa segala sesuatu berdasarkan fakta yang ada Tetapi ada kuasa Tuhan yang melampaui semua pemikiran manusia Dan alamilah semua pengalaman-pengalaman supernatural bersama Tuhan Cirinya apa? Tanda yang pertama Bapak Ibu sekalian Bahwa sekali lagi selalu ada perlawanan yang dasyat Selalu ada perlawanan dari roh jahat yang begitu kuat Dan para murid begitu ketakutan Dan mereka berkata Tuhan bangun tidakkah engkau Peduli kalau kami binasa Pertanyaan yang sebetulnya mengungkapkan rasa ketakutan mereka Tetapi Yesus pun bangun dan Yesus berkata Tidakkah engkau punya iman Hai engkau orang-orang yang kurang percaya Apa artinya Bapak Ibu sekalian Selama Tuhan Yesus ada di dalam perahu kita Pasti kita aman Amen Justru Yesus tidur bukan karena dia tidak peduli murid-muridnya meninggal Atau binasa Justru Yesus tidur karena dia tahu Nothing will happen Because our father in heaven is looking down upon us And he will take care of us Bapak kita di sorga Selalu melihat ke bawah Dan selalu memperhatikan kita Apapun yang terjadi Itu sebabnya Tuhan Yesus dengan tenang Dia istirahat Bapak Ibu sekalian Tapi disitulah iman kita mulai diuji Badai itu mulai mengamuk Dan bahkan air sudah masuk ke dalam kapal Kalau ada yang sangat berpengalaman di dalam berlayar Atau Anda seorang nakoda Anda seorang kapten kapal Anda tahu persis Bahwa kalau air sudah masuk ke dalam perahu Itu adalah awal dari game over Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Tidak ada lagi yang bisa diperbuat Kalau sudah masuk ke dalam perutan Dan masuk ke dalam dek kapal yang sebelah bawah Tapi disitu Yesus berkata Diamlah, tenanglah Setiap proyek yang kita miliki di dalam Tuhan Selalu ada perlawanan Perlawanan itu begitu besar Tapi miliki damai Pertama-tama saudara Miliki sukacita Milikilah ketenangan Di dalam melawan setiap kuasa-kuasa yang ingin menentang kita Dan kita akan lihat Tiba-tiba kita akan sampai keseberan dengan selamat Jadi yang pertama pelajarilah Miliki rencana dari Tuhan yang paling indah Dan yang kedua Percayalah Selama Yesus ada di buritan kita Selama Yesus ada di perahu kita Walaupun goncangan dan badai itu begitu besar Tapi Tuhan selalu beserta Dan melindungi kita dengan luar biasa Mari kita lanjutkan Apa yang terjadi ketika Yesus sampai Keseberang Dan di ayatnya Yang pertama dari Markus Pasalnya yang kelima Dikatakan lalu sampailah mereka Di seberang danau Di daerah orang Gerasa Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan Yesus datang ke tempat itu Dan di ayat yang kedua Baru saja Yesus turun dari perahu Datanglah seorang kerasukan roh jahat Dari pekuburan menemui dia Seringkali apalagi kita di dalam dunia modern ini Berkata roh jahat Apa itu roh jahat Gak ada kelihatannya Tidak ada bentuknya Tidak ada wajahnya Dan gak mungkin lah Ini udah zaman teknologi Ini sudah zamannya gadget Gak ada yang namanya roh-roh jahat Gak ada yang namanya kuasa-kuasa gelap Tapi sebelum Anda mengambil sebuah keputusan Saya ingin berikan sebuah ilustrasi sedikit Coba kita menenung sama-sama ya Beberapa bulan yang lalu Saya memiliki sebuah kamar Yang sudah tidak ditinggali Dan ternyata di dalam kamar kosong itu Saya lupa membereskan satu koper Koper ini berisi kacang-kacang Dan juga mie instan Yang saya sudah simpan sekitar selama beberapa bulan sebelumnya Jadi ketika saya terakhir ke kamar saya Saya lihat koper saya Ada yang salah ini Kenapa? Kok bentuknya udah gak beres? Ketika saya perhatikan lebih baik lagi Saya lihat Walau koper itu terkunci tersleting dengan baik Tapi digigit Ada gigitan-gigitan sehingga jebol Saudara Saya buka resletingnya Saya buka koper ini Saya kaget setengah mati Kacangnya berserakan kemana-mana Mie instannya sudah tidak dalam kondisi yang baik Tapi penuh dengan gigitan-gigitan Dan mie-nya sudah ada yang menggigit-gigit sedikit-sedikit Bahkan ada coklat yang sudah berserakan Dan ada jejak-jejak kaki Dan ada bahkan kotoran kecil-kecil berwarna hitam Saya ingin tanya Apa yang terjadi? Ada binatang apa selama ini di kamar saya? Jawabannya sederhana Tikus Tapi saya ingin tanya Tikus itu paling tidak mau diketahui oleh orang Betul? Waktu lampu menyala Waktu ada orang di situ Tidak akan dia berani Saudara Bagaimana kita tahu bahwa satu ruangan itu ada tikus atau tidak Lewat tanda-tandanya Kalau ada kotoran-kotoran berwarna hitam kecil-kecil Kalau ada gigitan-gigitan di sana sini Berarti pasti ada tikus di situ Kita tidak bisa lihat tikusnya Tapi kita tahu bahwa banyak tandanya menunjukkan Ada makhluk pengerat di situ Nah inilah gambaran Bagaimana roh jahat bekerja Seringkali kita tidak bisa melihat roh jahatnya Seringkali kita tidak bisa melihat kuasa gelapnya Tapi kita bisa menindikasi pekerjaan Dan juga ciri-ciri orang yang dikuasai roh jahat Sekarang mari kita lihat Tanda-tandanya Yang pertama Tanda-tanda roh jahat mulai bekerja di dalam hidup diri seseorang Adalah melalui ketakutan Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan Bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan Tuhan memberikan kepada kita roh kasih Kuasa dan ketertiban Ketakutan yang berlebihan Bukanlah daripada Tuhan Kalau Anda berkata Pastor saya takut sekali melihat masa depan saya Saya tidak tahu apa yang akan terjadi Saya ingin sampaikan Berarti Anda belum memiliki iman yang daripada Tuhan Kalau Anda berkata Pastor saya tidak bisa melihat ada pengharapan di dalam diri anak saya Apa nantinya yang terjadi ketika dia besar Saya tidak tahu apakah saya bisa memberikan apa yang terbaik kepada dia atau tidak Saya ingin katakan ketakutan kekhawatiran itu bukanlah daripada Tuhan Pastor tolong saya penyakit ini menggerogoti-menggerogoti Sehingga pasti saya akan mati dalam 2-1 bulan ini Saya ingin sampaikan ketakutan itu bukanlah daripada Tuhan Tetapi ketakutan tersebut berasal dari si jahat Orang-orang yang memiliki ketakutan adalah orang yang sedang diusik oleh roh jahat Mungkin Anda sekarang berkata wah pendeta kalau begitu orang Kristen bisa diganggu roh jahat Jawabannya sederhana Roh jahat itu memang suka mengusik semua orang Di dalam 1 Petrus pasal 2 berkata apa Berjaga-jagalah bahwa iblis mengaum-aum seperti singa berjalan berkeliling Mencari orang yang bisa dimangsanya Kenapa singa mengaum? Jawabannya sederhana Menakut-nakuti supaya kita semua penuh dengan ketakutan Tanda yang pertama yang sangat jelas terjadi adalah ketakutan melanda kehidupan kita Nah ketakutan ini bisa berasal dari trauma masa lalu Bisa berasal dari kegagalan masa lalu Dan ketakutan yang berlebihan ini bisa membuat kita berperilaku yang tidak normal saudara Sehingga mari kita indikasikan bahwa semua ketakutan yang bukan berasal daripada Tuhan Itu mengganggu dan tidak membuat kita bisa tidur Beberapa saat yang lalu saya mendoakan seorang ibu bapak ibu sekalian Dan ibu ini mengeluh kepada saya Pastor tolong doakan saya Ada apa ibu? Setiap malam Saya takut sekali dan gemetar Karena setiap malam saya dapatkan mimpi buruk Hari pertama hari Senin Saya mimpi ada tiga kuburan yang kosong Dan suara itu di dalam mimpi berkata Kuburan pertama buat kamu Kuburan kedua buat mamamu Kuburan ketiga buat bapakmu Wih kaget dia setengah mati Dia gak bisa tidur Hari yang kedua Ternyata dia mimpi lagi mengenai kematian Dia lihat wajahnya pucat pasi Dia lihat mama dan papahnya pucat pasi Dan dia dikejar-kejar oleh seseorang dengan pisau di tangannya Mengerikan sekali Hari yang ketiga dia mimpi buruk lagi Dia berkata hari yang ketiga itu seperti ada wanita berbaju merah Rambut panjang mukanya gak kelihatan Waktu muter wanita ini ada bolong di punggungnya Dan dia lari-lari ingin mencekik perempuan ini Saya sampaikan satu hal Itu bukan mimpi daripada Tuhan Dan itulah indikator roh jahat sedang menteror Dan memberikan ketakutan Apa yang terjadi? Saya panggil dia maju ke depan Saya urapi dia di dalam minyak urapan Dan saya katakan kebaskan kakimu tiga kali Tolak semua kuasa-kuasa gelap di dalam hidupmu Dan katakan aku tolak semuanya Dalam nama Yesus Dia kebaskan kakinya tiga kali Dan apa yang terjadi saudara? Saya patahkan semua serangan kuasa iblis Saya patahkan semua teror-teror mengenai kematian Dan saya lepaskan dia di dalam Kristus Yesus Tidak lama berselang sekitar satu minggu setelahnya Saya ada kesempatan berjumpa lagi dengan dia Dia bersaksi Pendeta doa orang benar begitu berkuasa Setelah berdoa bersama-sama Mimpi buruk itu hilang sama sekali Tidak pernah muncul sekalipun Dan dia bisa tidur dengan nyenyak Itulah kuasa doa Itulah bagaimana Tuhan bekerja Dan alamilah semua kuasa Tuhan yang ada di dalam hidupmu Sehingga engkau hidup bebas dari semua serangan-serangan Bagi ibu ini dia ternyata disantet Bapak Ibu sekalian Ada orang yang mengirim kuasa-kuasa gelap Ada orang yang mengirim kuasa-kuasa untuk membuat dia tidak tenang Tapi semuanya dipatahkan dalam nama Yesus Ketakutan bukanlah produk roh kudus Tapi ketakutan adalah produk si pendakwa, si pendusa tersebut Nah jadi indikasinya yang pertama adalah rasa takut yang berlebihan Kalau kita melihat orang gerasa tersebut Bapak Ibu sekalian Dia hidup penuh dengan ketakutan Di ayatnya yang ketiga Orang itu diam di sana dan tidak seorang pun lagi sanggup mengikatnya Sekalipun dengan rantai Ayat yang kelima Siang malam ia berkeliaran di pekuburan Dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak Memukuli dirinya dengan batu Apa yang terjadi? Dia penuh dengan ketakutan Dan dia menakut-nakuti orang lain saudara Inilah ciri khas bagaimana seseorang dikuasai roh jahat Yang kedua tandanya Ia tidak mengasihani dirinya sendiri Ketika roh jahat mulai berkuasa Maka engkau tidak mengasihani dirimu sendiri Engkau merusak hidupmu, tubuhmu dengan narkoba Orang yang dikuasai roh jahat Merusak dirinya dengan seks bebas Dengan kehidupan yang kotor Dengan kehidupan yang tidak ada maknanya Orang yang dikuasai roh jahat Membuat dirinya tidak mengasihani Tidak mau makan, tidak mau minum Membiarkan dirinya kurus Atau yang terbalik Yaitu obesitas Sangat tidak peduli kesehatannya Makan sini, makan sana Tidak bisa dikendalikan, mengendalikan dirinya Penuh dengan hawa nafsu yang berlebih dan berlebih Catat baik-baik Kita tidak bisa lihat roh jahat Tapi kita bisa lihat indikasinya Yaitu mengalami segala sesuatu yang berlebihan Sehingga apa? Orang ini hidup tidak normal Bapak-Ibu sekalian Tanda yang pertama adalah ketakutan Tanda yang kedua aktivitas roh jahat Yaitu menghancurkan diri sendiri Kalau kita mau ngecek kehidupan kita masing-masing Mari, apakah ada sesuatu Yang engkau lakukan Yang menghancurkan dirimu sendiri Bahkan ada orang-orang Yang justru menyiksa dirinya sendiri Entah mengapa Tapi mereka menikmati Siksaan tersebut Ini yang disebut trauma-trauma masa lalu Yang mengikat dia begitu luar biasa Ada seseorang yang disiksa pada waktu kecil Ketika dia mulai beranjak dewasa Dia seperti kehilangan rasa siksaan tersebut Dan ingin menikmatinya Sehingga ketika dia berpacaran Dia berpacaran dengan mantan narkoba Dia berpacaran sama mantan narapidana Pacaran dengan gembong ketua mafia Sehingga ketika berpacaran Dia ditampar, dia digebuki Dia ditendang bahkan dan diludahi Tapi buat dia ada sebuah kenikmatan di dalamnya Kalau ada yang terikat dengan hal-hal yang demikian Ingat baik, roh jahat sedang berkuasa di dalam hidupmu Tetapi Yesus datang untuk memberikan engkau kelepasan dan kelegaan dan kemerdekaan yang sungguh Yesus rindu dan bahkan rela menghadapi segala sesuatu Ketika dia mau berjalan ke gerasa Hanya untuk menyelamatkan satu orang gila ini Karena satu nyawa bagi Tuhan sangat berharga di mata Tuhan Karenanya Tuhan akan melepaskan kita semua Dari semua kuasa-kuasa jahat yang luar biasa Yang pertama tandanya adalah rasa takut Yang kedua tandanya adalah tidak mengasihani dirinya sendiri Sehingga apa? Mari kita lihat beberapa tanda lain Bagaimana roh jahat memberi indikasi bahwa ia sedang bekerja di dalam diri seseorang Maka ayatnya yang ke sembilan Bapak Ibu sekalian Kemudian ia bertanya kepada orang itu Siapa namamu? Jawabnya legion karena kami banyak Tanda yang berikutnya mengenai aktivitas roh jahat adalah Yang mulai memasukkan suara-suara yang asing di dalam hidup Anda Dan ada suara-suara itu yang memaksa Anda Dan membuat Anda melakukan hal-hal yang mengerikan Seperti bunuh diri Seperti membunuh orang lain Ambil pisau itu Tusuk orang itu Ambil pisau Tusuk dirimu sendiri Ambil gergaji Hancurkan orang tersebut Semua pembunuhan-pembunuhan sadis tersebut Seringkali masuk dari sebuah suara Yang tidak dikenal oleh orang tersebut sebelumnya Tetapi suara itu begitu menyiksa Sehingga ia ingin melakukannya Ini yang disebut Bapak Ibu sekalian Sebagai halusinasi Ia tidak bisa membedakan Mana yang namanya suara yang daripada Tuhan Mana yang menjadi kehidupan yang normal Dan juga mana suara-suara yang menyiksa dia Hati-hati ketakutan yang tidak ditanggulangi Membuat seseorang menyiksa dirinya sendiri Dan ketika dia menyiksa dirinya Ia akan mulai mendengar suara-suara Yang dari luar Yang mengatakan Engkau sudah orang gagal Engkau sudah terikat narkoba Engkau sudah jatuh di dalam seks bebas Engkau sudah punya banyak hutang Engkau tidak punya masa depan Kan otakmu sudah tidak bisa berfungsi dengan baik Mati saja Betapa banyak orang-orang di dunia modern ini Sedang dikuasai oleh roh kematian Dan roh bunuh diri Begitu banyak anak-anak muda Yang sedang ada di dalam tekanan Mereka penuh dengan suara-suara sumbang Suara-suara yang menyuruh mereka Mati saja Bunuh diri Ini adalah cara yang satu-satunya Yang bisa engkau tempuh Tidak ada lagi cara lain Saya ingin sampaikan Jika ada pemirsa live channel sekalian Yang memiliki teman Memiliki kerabat Memiliki seseorang yang engkau tahu Dia sedang dirundung oleh roh bunuh diri Dia sedang dirundung dengan halusinasi Bahkan mungkin ada orang yang Tuhan Tunjukkan melalui program Voice of Life pada saat ini Suara-suara itu menghantui engkau setiap hari Ada mimpi-mimpi buruk Ada mimpi-mimpi kematian Ada mimpi-mimpi yang mengerikan Dan horror itu menguasai hidupmu Sehingga bahkan engkau tidak lagi punya kekuatan Dan tanpa daya Engkau merasa bahwa tidak ada lagi pertolongan Engkau melihat bahwa semuanya sudah ada di Cangkraman roh jahat Dan tinggal satu langkah lagi roh jahat itu Akan mencekik engkau dan membunuh engkau Dan melempar engkau ke jurang Tanpa perlawanan sedikitpun Pada saat ini Di dalam nama Kristus Yesus Aku patahkan semua kuasa-kuasa gelap Dan darah Yesus membasu engkau Menjadi orang yang dimerdekakan Berhenti mendengar suara-suara demikian Berhenti mendengar setiap dakwan-dakwan si iblis Karena bahkan firman Tuhan berkata Bahwa Bapamu iblis adalah pendusta Saat ini aku berdoa Tuhan Bila ada orang-orang yang ada di dalam kuasa-kuasa kegelapan Masih ada di dalam cangkraman-cangkraman si jahat Lepaskannya Tuhan Ketika mereka melihat program ini Kuasa Tuhan mulai bekerja Dan roh Tuhan sendiri yang menguasai Setiap pemirsa live channel semua Sehingga kuasa Tuhan Melepaskan mereka dan menghentikan langkah mereka Dari keinginan untuk bunuh diri Bapak ibu sekalian yang dikasih Tuhan Pemirsa dimanapun anda berada Saya percaya pada saat anda menonton program ini Kuasa Tuhan sedang bekerja Kuasa Tuhan sedang memulihkan anda Dan kuasa Tuhan sedang membuat engkau sadar Bahwa semua ini bukanlah akhir dari segala-galanya Kalau ada yang berpikir untuk membunuh diri Saya ingin sampaikan satu hal Engkau sudah terlambat Mengapa? Karena Yesus sudah mati buat posisi anda lebih dulu Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu Supaya anda tidak perlu bunuh diri Sudah lewat Sudah kaset orang Jawa bilang Orang Sunda bilang Sudah terlambat Karena Yesus sudah menebus setiap kesalahanmu Yesus sudah menghapus setiap masa lalumu Yesus sudah menawarkan kepadamu Kemerdekaan di dalam Tuhan Sehingga walaupun apa yang kau lihat semuanya negatif Tuhan sanggup menyetop dan menghentikan semua suara-suara itu Para psikolog berkata Bahwa penyakit ini disebut sebagai psikofrenzia Saudara Psikofrenzia ini adalah kondisi di mana Seseorang tidak bisa lagi mengetahui Mana kondisi real dan nyata Mana halusinasi dan mana kondisi angan-angan mereka Tapi saya percaya Lebih daripada suntikan-suntikan obat-obatan dan terapi-terapi dokter Ada kuasa Tuhan yang menaungi anda Aku berdoa ya Tuhan pada saat ini Kiranya terang Tuhan Menyinari setiap roh Menyinari setiap hati Menyinari setiap pikiran Sehingga semua kuasa kegelapan dipatahkan dalam nama Tuhan Mengapa saya harus berbicara dan membahas popek ini Karena banyak sekali kuasa-kuasa santet Kuasa-kuasa perdukunan Kuasa-kuasa roh jahat Yang menyerang umat Kristen Yang menyerang orang-orang yang sedang lemah Karena roh jahat selalu menyerang persis ketika kita sedang lemah Sama seperti dengan penyakit Penyakit itu bakteri dan virus selalu ada di mana-mana Bapak-Ibu sekalian Tetapi tergantung dari antibody kita Ketika antibody ini menurun Disitulah bakteri menyerang Dan bahkan penyakit flu sekalipun bisa menjadi flu yang berat Ketika antibody kita sudah menurun Karenanya mari kuatkan kehidupan kita Mari kita berdoa bersama-sama Di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus yang berkuasa Kami hari ini mau percaya kuasa Tuhan yang dasyat Dan kami berdoa ya Bapak pada saat ini Kiranya engkau sendiri yang mengulurkan tanganmu Jama setiap pemirsa live channel yang sedang menyaksikan program ini Voice of Life pada saat ini sekarang juga Dan aku berdoa ya Bapak Engkau yang menutup setiap telinga-telinga Yang mendengar suara-suara yang bukan berasal daripada Tuhan Dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Minyak pengurapanmu mengalir ya Tuhan Engkau yang melihat setiap pemirsa yang melihat program ini Dilepaskan dari kuasa-kuasa jahat Kuasa santet Kuasa pesugihan Kuasa-kuasa perdukunan Aku patahkan semua kuasanya di dalam nama Yesus Karena Yesus berkuasa dan barang siapa dibebaskan oleh anak Dia akan sungguh-sungguh merdeka Dia akan sungguh-sungguh dibebaskan Dan aku berdoa firmanmu yang berkuasa Mematakan setiap kuasa-kuasa gelap Dan kami semua dibebaskan di dalam nama Kristus Yesus Dan memiliki masa depan yang penuh pengharapan Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mencap syukur Haleluya Amen Saya percaya semua program-program Voice of Life Memberkati ada sekalian Kita berjumpa lagi di dalam program selanjutnya Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa lagi di dalam program selanjutnya